Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara-sedara hadirin, hadirat yang saya muliakan. Sedara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang, Provinsi Jawa Timur, Sedara-sedara Pemurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Timur, Bapak Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan seluruh hanggotanya, serta seluruh pimpinan cabang, pimpinan organisasi-organisasi otonom Partai Bulan Bintang Jawa Timur, mari kita bersama-sama membanyakan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul di Surabaya untuk menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi wilayah dan sekaligus pembukaan Seminar Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini mendapat rahmat, barokah, dan hidayah dari Allah SWT, dan kita semua, para peserta kegiatan Roktor Wil dan seminar ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah hendungan Allah SWT. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, izinkala saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada seluruh pimpinan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Timur yang hari ini dapat menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini yaitu Roktor Wil dan sekaligus juga menyelenggarakan Seminar Ketenagakerjaan untuk wilayah Jawa Timur. Dua kegiatan ini sangat penting untuk kita laksanakan dan sangat penting artinya bagi keberadaan partai kita. Setelah kita melaksanakan rapat kerja nasional beberapa waktu yang lalu di Jakarta, maka di daerah-daerah telah juga dilaksanakan dan ada yang masih akan segera melaksanakan rapat kerja dan sekaligus rapat koordinasi wilayah antara Dewan Pimpinan Wilayah dengan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota yang ada di provinsi yang bersangkutan. Rapat koordinasi seperti ini sangat penting untuk melakukan pengecekan berhadap kesiapan-kesiapan kita. Infrastruktur internal partai, pertama terkait dengan kepengurusan sekretariat, keanggotaan, dan lain-lain halnya yang terkait dengan administrasi kepartaian yang sudah harus kita lengkapi secepat-cepatnya dan Alhamdulillah sebagian sudah kita laksanakan dan sudah dapat dikatakan 100% sudah kita memenuhi ketentuan minimal yang disyaratkan oleh peraturan pernona yang berlaku agar kita dapat mendapatkan diri sebagai peserta dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Dan kita sudah mengikuti pemberitaan melalui media massa dan melalui media elektronik dan media sosial juga bahwa Alhamdulillah Partai Bulan Bintang telah menjadi salah satu partai yang pertama mendaftarkan pada tanggal 1 Agustus yang lalu di KPU Pusat dan Alhamdulillah pada tahapan pertama telah dinyatakan memenuhi segala persyaratan administratif untuk memasuki tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan ini semua hanya bisa terjadi bekerja keras dari seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, anggota DPW, dan kemudian juga DPC-DPC, dan seluruh anggota dan sepatisan Partai Bulan Bintang yang bekerja keras, terutama tim yang dipimpin oleh Pak Sekjen dan tim yang dipimpin oleh Ketua Bapilu, Pak Indra, yang telah bekerja keras selama 2 tahun terakhir ini untuk memperbaiki infrastruktur internal partai pengisian SIPOL dan lain-lain sebagainya dan kelengkapan-kelengkapan administrasi dan melakukan reformasi ke pengurusan di seluruh tanah air dan Alhamdulillah akhirnya pada awal Agustus tahun ini kita sama-sama dapat menyaksikan bahwa pada tahap pertama Partai Bulan Bintang ketika mendaftarkan diri kepada KPU serta-merta pada hari itu juga dinyatakan telah memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Memang pekerjaan ini bukan merupakan satu pekerjaan yang mudah. Ini satu pekerjaan yang berat, satu pekerjaan yang sulit. Yang tidak mungkin dapat dikerjakan sambil lalu kecuali oleh sebuah tim yang bekerja penuh waktu dan bekerja secara serius. Dan tim itu di bawah pimpinan Pak Sekjen dan Pak Ketua Babilu, Alhamdulillah Pak Husni Jum'at, Pak Sulihin Puri, dan lain-lain itu telah bekerja optimal dengan timnya. Dan Alhamdulillah pada tahapan pertama ini telah berhasil memenuhi segala persyaratan yang diminta. Dan insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini verifikasi administrasi dinyatakan selesai, lulus kita, dan melangkah kepada verifikasi faktual. Dan insya Allah verifikasi faktual ini juga harus kita hadapi dengan perhatian yang penuh. Sehingga harapan kita sekali ini Partai Bulan Bintang akan langsung lulus dinyatakan sebagai peserta pemilu tanpa kita harus melakukan perlawanan di bawah selu, apalagi perlawanan di pengadilan tinggi tata usaha negara seperti yang terjadi dalam beberapa kali pemilu yang lalu. Walaupun memang perlawanan kita ke bawah selu dan perlawanan kita ke pengadilan tinggi tata usaha negara itu juga merupakan bagian daripada komunikasi politik kita kepada masyarakat. Satu sisi ada aspek positifnya, yaitu kita melakukan perlawanan karena kita merasa kita dizalimi. Berapa kali dalam pemilu, misalnya ketika pemilu kita tidak lolos karena ada satu pengurus ibu-ibu yang kebetulan sedang pindah ke Pekanbaru dari Padang ketika dilakukan prefikasi faktual, dia naik kendaraan tidak sampai ke Padang dan kemudian dinyatakan kita tidak lolos pemilu sehingga kita melawan di pengadilan. Begitu juga kita pernah dinyatakan tidak lolos karena satu pengurus kita dinyatakan tidak lengkap di Kabupaten Manokwari Selatan di Papua Barat dan terpaksa kita lagi-lagi melakukan perlawanan. Memang ada aspek positifnya, tapi aspek negatifnya ada juga. Orang melihat bahwa seolah-olah Partai Bulan Bintang kita siap ikut pemilu dan terpaksa harus melakukan perlawanan. Jadi macam-macam isu itu bisa dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekali ini, mudah-mudahan kita langsung menyatakan bahwa kita lolos pemilu, dinyatakan oleh KPU demikian, dan dengan demikian itu memudahkan para caleg untuk segera mendaftarkan diri dan kita juga segera tepat pada waktunya dapat menyusun caleg dan ikut juga dalam pengundian nombor urut normal seperti partai-partai besar yang lain yang ada di tanah air kita ini. Jadi tidak terulang kasus seperti yang lalu di mana kita mendapat nomor terakhir karena sebagai peserta yang boleh dikatakan terakhir dinyatakan lolos oleh KPU setelah kita berjuang di bawah selu dan kemudian kita sangat mepet waktu untuk menyusun para caleg dan sebagian juga sudah enggan dan juga di tengah masyarakat sudah berkembang isu bahwa Partai Bulan Bintang tidak akan ikut pemilu dan lain-lain sebagainya. Dengan kesiapan yang ada sekarang ini insya Allah kita dapat bekerja optimal dan sekarang pun juga sudah disiapkan oleh Bapilu panggilan kepada segenap warga masyarakat putera-puteri terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon badan-badan legislatif baik di pusat maupun di daerah mulai tanggal 1 Agustus kemarin sampai akhir tahun ini untuk segera mendaftar baik mendaftar secara langsung ataupun mendaftar secara online dengan demikian kita harapkan kita dapat menyeleksi calon-calon anggota legislatif dari bawah yang betul-betul kita yakini mempunyai tingkat keterpilihan elektabilitas yang cukup meyakinkan di dapil masing-masing pengalaman-pengalaman kita yang lalu sangat buruk kita terpaksa harus merekrut siapa saja dan bahkan ada salah satu ormas yang banyak sekali menempatkan calon-calon legislatifnya kepada kita tapi malah bukan melaksanakan agenda partai kita tapi melaksanakan agenda ormasnya sendiri dan partai kita hanya dijadikan sebagai satu tumbangan politik dan ketika kita agak berbeda pandangan politik lalu mereka malah melakukan penghancuran terhadap partai kita melalui sepanduk-sepanduk melalui media masa dan segala macam media sosial dan lain-lain dan itu sangat merugikan keberadaan kita kita sebagai sebuah partai harus mampu menangkap fenomena yang terjadi dalam pengalaman-pengalaman kita pada waktu-waktu yang lalu tidak selalu kita menempuh satu langkah yang benar saya sendiri pun kadang-kadang juga melakukan satu introspeksi terhadap langkah-langkah dan keputusan politik yang saya ambil apakah langkah itu tepat? apakah langkah itu benar? oleh karena memang mengambil keputusan politik itu adalah sesuatu keadaan yang sangat sulit untuk dilakukannya pertimbangan-pertimbangannya sangat banyak jadi semacam satu istihad di bidang politik itu bisa benar, bisa salah ya pada akhirnya kita mengatakan ya kalau benar ya Alhamdulillah ya kalau orang beristihad kalau benar dapat dua pahala kalau salah pun dapat satu pahala tapi tetap tidak ada larangan untuk kita berhenti berpikir melakukan satu pilihan-pilihan strategis dan kemudian mengambil sebuah keputusan politik dan ini saya kira menjadi pelajaran bagi saya pribadi khususnya bagi segenap pengurus partai di pusat maupun di daerah-daerah atas kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita dan karena itu kita jangan menutup diri terhadap kritik yang disampaikan oleh pihak manapun sepanjang kita menganggap bahwa kritik itu disampaikan sebagai satu kritik yang membangun kritik yang konstruktif bagi kepentingan kita walaupun memang ada juga kadang-kadang bukan cuma kritik tapi sepertinya adalah satu penghancuran baik oleh kalangan-kalangan luar maupun juga oleh kalangan-kalangan internal kita sendiri yang kadang-kadang karena merasa tidak puas dalam partai kemudian jadi caleg mungkin tidak sesuai nomor urut yang diharapkan jadi pengurus mungkin kurang aktif dan kemudian melakukan banyak hal atas kemudian diberikan peringatan bekali-kali lalu kemudian dilakukan pegantian ke pengurusan terus merasa tidak puas dan kemudian ada juga misalnya anggota DPRD yang kemudian kewajiban-kewajibannya kepada partai tidak pernah dipenuhi mengurus partai juga tidak hanya urus diri sendiri memberikan kontribusi finansial kepada partai juga tidak akhirnya diusulkan itu dilakukan PAW dan kadang-kadang merasa tidak puas dan kemudian dia moceh kemana-mana ngomong di grup-grup WA saya membaca juga apa yang mereka tulis kadang-kadang pakai bahasa daerah ditulis semua itu saya ikuti semua pekembangan-pekembangan itu tapi saya mengatakan kepada mereka tidak ada keputusan yang diambil oleh satu orang apalagi keputusan itu selalu dituduh yang diambil oleh Sekyeng Pak Yusriel tidak tahu apa-apa katanya PBB ketika tamar di Beritung itu memberikan cek kosong kepada Pak Yusriel untuk membenahi partai ini menurut apa yang baik menurut dia tapi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Sekyeng jadi saya kira itu tidak betul dan saya sendiri pun tidak kadang-kadang tidak ikut dalam rapat-rapat rapat-rapat dilaksanakan oleh DPP oleh tim kemudian mereka memberikan rekomendasi kepada saya untuk saya mengambil keputusan keputusan tidak pernah diambil sendiri oleh Sekyeng dan keputusan itu tetap saya tanda tangan saya katakan kalau Anda tidak puas dengan keputusan itu ada saluran menyampaikan itu kepada mahkamah partai jadi kita mencoba meyakinkan angkota-angkota kita keluarga besar kita supaya kita itu bukan hanya dalam kehidupan bernegara berbangsa dan bernegara kita menempuh cara-cara yang sah legal dan konstitusional tapi dalam kehidupan partai pun seurgiannya kita juga menempuh cara-cara yang sah legal dan konstitusional itu saya sampai mengatakan kepada kawan-kawan di beberapa mesos yang ya ngomong macam-macam itu saya katakan saya kan sudah memberikan contoh kepada Anda saya merasa dizalimi oleh Jaksa Agung pada waktu itu diperlakukan semena-mena tapi kan saya tidak mencacimaki orang tidak mencacimaki tapi saya challenge melawan melalui pengadilan dan Anda lihat dalam sejarah Republik Indonesia pertama kalinya Jaksa Agung itu diturunkan dari apa namanya dari jabatannya pada waktu itu Pak Anwar Ibrahim dari Malaysia dia menelpon saya saya mau belajar sama kamu mau belajar apa saya bilang Pak Anwar saya ini kan dizalimi terus dimasukin penjara berkali-kali bagaimana caranya jenderal Malaysia ini saya turunkan dari jabatannya waduh itu lain lagi saya bilang ceritanya jadi rupanya berita itu juga sampai kepada negara-negara tetangga jadi sebenarnya kita melakukan satu perlawanan dan perlawanan itu sah dan konstitusional tidak ada orang yang bisa menyalahkan kita dan saya kira itu dilakukan oleh bapak-bapak kita dahulu Mr. Muhammad Rum dan Bapak Jamaluddin Datuk Simo Mangkuto itu dulu menjadi lawyernya Masyumi ketika Partai Masyumi dipaksa oleh Bung Karno untuk membubarkan diri kalau tidak membubarkan diri pada 15 Agustus sampai 15 Agustus 1960 Mahkamah Syuri akan dinyatakan sebagai partai terlarang Bipinam Masyumi tidak punya pilihan mereka mengubarkan diri tapi kemudian mereka melakukan perlawanan ke pengadilan tapi sayangnya sampai hari ini tidak pernah ada putusan pengadilan mengenai soal itu jadi tapi paling tidak kita sudah memberikan satu contoh kita menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional dan saya percaya bahwa hukum itu masih bisa kita andalkan walaupun tidak 100% mungkin 80% bisa kita harapkan dan kita harus paham bahwa hukum itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan bermakaman daripada kita beklai di jalan pukul-pukulan daripada kita caci-maki melalui medsos kenapa kita tidak beklai melalui mahkam apa? Kemukakan semua argument, kemukakan semua tali, tanggap di sini. Saya kira itu menjadi pelajaran bagi kita semua dan saya kira saya pun juga tidak mau semenang-menang yang mengambil keputusan melakukan perubahan pengurusan apalagi sampai melakukan PAW terhadap anggota DPRD kalau tidak benar-benar sudah berlat kita baru kita mengambil sebuah keputusan seperti itu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang telah kita capai awal Agustus ini di KPU akan terus ditingkatkan oleh segenap pengurus partai di daerah-daerah, terutama rekan-rekan dan sahabat-sahabat kawan-kawan kita di Jawa Timur. Mengapa saya mengatakan bahwa Jawa Timur ini sangat penting bagi kita semua? Sebab kita paham bahwa Pulau Jawa dengan enam provinsi yang ada, Jawa Barat, PKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan daerah isimewa Yogyakarta, ini mempunyai penduduk yang sangat besar. Sudah hampir 2.3 penduduk Indonesia ada di sini. Jadi sebenarnya kekalahan kita di Jawa itu bisa juga berarti kekalahan total kita bagi daerah-daerah lain. Dan memang kita memahami bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk daerah yang agak berat bagi kita untuk melakukan satu perjuangan, kecuali beberapa daerah katakanlah di Jawa Tengah. Dulunya kita mempunyai potensi kekuatan di kabupaten dan kota di pantai utara Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur di kawasan persisir dan Madura kita mempunyai kekuatan yang lumayan. Dan saya betul-betul berharap sekali ini kepada DPW untuk juga memperhatikan kekuatan-kekuatan kita yang isinya ada di pantai utara Jawa Timur dan di Madura, sehingga setidaknya akan menyumbang, bukan saja pada DPRD Kabupaten Kota, tapi juga pada DPRD Provinsi, dan mudah-mudahan sampai kepada DPR RI ada wakil kita dari Jawa Timur. Sekarang kita masih baru punya Pak Koserri ada di DPRD Jawa Timur, satu orang saja. Dan kita berharap ini akan bertambah, paling tidak menjadi tiga orang misalnya untuk 2024 ini, dan kekosongan kita untuk DPRD mudah-mudahan sekali ini dapat diisi. Setidaknya mungkin ada dua, tiga orang dari Jawa Timur, walaupun memang belum pernah kita mencapai kursi dalam jumlah itu. Ingat kita dulu, Pak Almarhum Kei Najib, sebagai anggota salah satunya wakil dari Jawa Timur yang duduk di DPRD. Jadi ini merupakan satu tantangan yang berat bagi kawan-kawan di Jawa Timur, dan saya berpesan untuk kita menggalang kekuatan itu. Saya turahin dengan para Kiai dan para penduduk pesantren di Jawa Timur dan juga di Madura itu harus terus ditingkatkan, karena seperti kita tahu daerah-daerah seperti Madura tergantung pada Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai mengatakan, sekian dukung PBB, sekian dukung PKB, sekian dukung partai lain. Karena itu pendekatan-pendekatan kita kepada beliau-beliau itu sangat penting, dan begitu juga pendekatan kita langsung kepada masyarakat, meyakinkan kepada mereka tentang posisi dari Partai Bulan Bintang, dan kemudian juga kita berikut calon-calon yang potensial untuk insya Allah menjadi anggota DPRD maupun jadi anggota DPR RI. Yang sangat perlu kita jelaskan kepada masyarakat Jawa Timur, bahwa PBB ini adalah Partai Islam, Ahlus Sunnah Wal Jemaah, pasti itu. Di dunia ini hanya ada dua. Kalau tidak Ahlus Sunnah Wal Jemaah, Syiah. Kalau zaman dulu lebih banyak lagi, mungkin ada Amu Tazilah, Amu Gia, Awarij, dan lain-lain. Sekarang ini cuma dua kelopok besar. Kalau tidak Ahlus Sunnah Wal Jemaah, Syiah. Dan kita ini Ahlus Sunnah Wal Jemaah, dan itu pasti. Dan kita bermasab jelas. Masabnya masab syafi. Kita tidak pernah menggunakan masab yang lain, walaupun mungkin kita merujut juga kepada pandangan-pandangan Imam Ahmad, Imam Kambal, dan sebagainya. Tapi tetap kita bermasab syafi. Jadi tidak ada keraguan-keraguan tentang hal itu. Dan saya kira perlu dijelaskan hal itu kepada masyarakat, bahwa kita menghormati semua aliran-aliran keagamaan, semua masab-masab yang ada di tengah masyarakat, dan jelaskan kepada mereka bahwa PBB ini ada di dalamnya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam ada di dalamnya. Kita sangat terbuka kepada sekenap anggota masyarakat, dan khususnya waganah diyin. Saya ingat betul, dalam pemilu lima tahun yang lalu, Al-Muqarram Qai Haji Agir Siraj mengatakan bahwa saya menyuguhkan kepada kaum nah diyin yang belum ikut partai manapun, belum PKB, belum BDIP, silakan ramai bergabung ke PBB. Saya pikir kita perlu ingatkan kepada masyarakat, bahwa kita akomodatif dan berubah, dan kerjasama kita dengan NUU dan dengan PKB. Saya kira orang tidak bisa melupakan sejarah ini. Mudah-mudahan bukan kita mau menagih-nagih, lebih mengingatkan kepada sejarah, bahwa ketika tahun 1999, hanya ada tiga calon Presiden Republik Indonesia, yaitu Megawati, Gus Dur, dan saya. Dan saya dengan ihlas pada waktu itu mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan supaya Gus Dur memenangkan pemilihan Presiden RI pada tahun 1999 itu. Dan itu terjadi. Kita tidak bisa membayangkan, andai kata saya tidak mundur, atas apa yang akan terjadi. Itu mungkin pertahapun kita akan menjadi berbeda. Jadi kita sudah sangat toleran dan memberikan kontribusi kepada PKB dan kepada NU. Dan itu dalam sejarah pertama kalinya tokoh NU menjadi Presiden, yaitu G. Haji Abdul Rahman Wahid. Sehingga saya pada waktu itu, sehari sesudah pemilihan Presiden itu, saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur di Wisma Negara, di lantai 4. Dan bicara dengan beliau, mungkin kira-kira 10 menit, setelah itu saya turun ke bawah. Begitu lift dibuka, saya bertemu dengan satu rombongan para Kiai yang dipimpin oleh Almarhum G. Haji Abdullah Fakih dari Kondok Pesantren Langitan, dan juga ada Ibu Opifah Indar Parawangsa di dalam rombongan itu. Ketika lift terbuka, saya keluar ke rombongan. Para Kiai dan rombongan itu tidak segera masuk lift. Pak Abdullah Fakih memeluk saya, yang mengatakan, Pak Yusril, kami terima kasih sama Sampaian. Sampaian sudah ikhlas mundur, sehingga Gus Dur terpilih menjadi Presiden. Dan saya mengatakan kepada Pak Abdullah Fakih dan semua, Pak, saya ini anak orang Masyumi. Kalau dulu tahun 1952, ada masalah internal dalam tubuh Masyumi, yang menyebabkan NU kemudian keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Tentu banyak persoalan. Tapi salah satu persoalan juga adalah masalah kursi Menteri Agama, yang pada waktu itu DPP Masyumi melakukan voting terhadap calon-calon Menteri Agama untuk duduk di dalam kabinet, sesudah kabinet Nasir, dan kabinet Pak Syek, Kabinet Sekiman, dan pada waktu itu ada beberapa calon. Antara lain ada K. Haji Waed Hashim, K. Haji Pakih Usman, dan Prof. Osman Ralibi, yang belakangan menjadi guru saya. Satu lagi, Prof. Haji Zainal Abidin Ahmad, empat orang calon. Karena tidak ada keputusan, kemudian di voting. Dan ketika yang di voting, yang terpilih adalah K. Haji Pakih Usman dari Muhammadiyah. Dan itu salah satu faktor menyebabkan K. Wahab Hasmullah tidak puas dengan voting itu. Dan saya pun juga agak mengkritik juga, kenapa Masyumi tidak menyerahkan saja kursi agama itu kepada NU, jadi selesai masalah. Tokoh-tokoh Masyumi yang beri kalangan intelektual itu bisa menjadi menteri yang lain, tidak perlu menjadi menteri agama. Saya pun mengatakan, kalau saya menjadi presiden, saya akan kasihkan menteri agama itu kepada NU. Jadi saya tidak pusing. Saya tidak berselorok. Saya pernah mengatakan itu terbuka. Kalau saya terpilih menjadi presiden, menteri agama pasti saya kasih kepada NU. Menteri Pendidikan saya kasih kepada Muhammadiyah. Jadi selesai persoalan. Tapi itu tidak terjadi. Maka saya katakan kepada Kiai Abdullah Pakih pada waktu itu, dan rombongan Pak Kiai, kalau tahun 1952 itu NU sampai keluar dari Masyumi, salah satunya itu walaupun banyak faktor lain adalah kursi menteri agama. Sekarang kursi menteri agama itu sudah saya ganti dengan kursi presiden. Dan Alhamdulillah saya mundur, justru sudah terpilih menjadi presiden. Alhamdulillah Pak Kiai itu memeluk saya dengan kelihatan dengan mukanya sangat terharu pada waktu itu. Dan itu sebuah peristiwa sejarah yang kita tidak bisa melupakan. Jadi kita selalu berbuat baik dengan kawan-kawan itu. PNU ketika dahulu dipimpin oleh Pak Agil Siraj, hubungan kita dengan beliau sangat baik. Apalagi hubungan kita dengan tokoh-tokoh PKB yang lain, yang mulai dari Gusdur, mulai sampai ke almarhum Pak Matori Abdul Jalil, sampai kepada yang sekarang, Cak Imin. Cak Imin itu kalau saya telepon itu segera ngakat. Kalau saya masih miss call, Bos, ada apa? Lagi telepon saya, minta maaf lagi. Hubungan kita sangat baik dengan beliau-beliau itu. Dan saya kira bisa menjadi satu alternatif, kerjasama kita dengan PKB di sana. Kelompok-kelompok yang dukung PKB, silakan rogan nahdiin. Tapi orang nahdiin, jangan milih partai-partai yang sekulder atau ngeyel, makanya milih PPP. Kira-kira seperti itu. Itu satu gambaran. Yang kedua juga, apa yang disampaikan oleh segini PDIP baru-baru ini, bahwa PDIP sebenarnya akan bekerjasama dengan semua partai, kecuali dua partai. Saya tidak usah sebutkan dua partai itu apa. Itu menjadi wacana, menjadi pembahasan. Saya secara pribadi juga membicarakan itu dengan beberapa elit di pimpinan partai yang lain, termasuk juga tokoh-tokoh, baik muslim maupun non-muslim. Jadi ada beberapa tokoh non-muslim dari kalangan pengusaha yang menghubungi saya, dan kemudian ada waktu kita bertemu. Gimana Pak? Ini statement PDIP ini, menurut pikiran saya, saya ini non-muslim, saya pengusaha, saya tidak begitu minat terjun ke politik, tapi saya selalu mengikuti perkembangan politik. Menurut pikiran saya, ini sebenarnya partai yang paling mungkin bekerjasama dengan PDIP itu PBB. Karena PBB ini partai Islam yang paling moderat diantara semua partai Islam yang ada. Saya mengikuti pikiran-pikiran Pak Yusil dan PBB pada umumnya sejak partai yang berdiri sampai sekarang. Cuman saya bilang, masalahnya PBB ini tidak ada duitnya, bisa maju. Ya itu dia. PBB ini harus dibesarkan. Kalau dibesarkan, bagaimana cerahnya? Oke, kita pikirkan caranya bagaimana. Saya bilang, kami ini hanya mau ada halal atau iban yang baik. Cara-cara yang tidak benar, kami juga tidak mau. Kami juga tidak mau disumbang orang, lalu kemudian kami jadi kudat unggangan, kami juga tidak mau. Jadi paling tidak ada satu pikiran di kalangan kita, maupun di kalangan non-muslim melihat bahwa PBB itu sangat potensial. Saya mengatakan kepada beliau di Indonesia ini, ada dua kekuatan besar, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam. Kaum nasionalis itu tidak bisa berkuasa sendiri tanpa Islam. Tapi Islam pun tidak bisa berkuasa sendiri tanpa nasionalis. Jadi itulah bangsa kita. Umat Islam seluruhnya tidak mungkin juga mau berkuasa sendiri tanpa mengajak penganut-penganut agama lain, tanpa mengajak orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha. Dan saya sampaikan kepada beliau, dulu waktu Muhammad Nasir, guru saya dan mentor kami di PBB, itu membentuk kabinet pada tahun 1950, Pak Nasir itu dua kali gagal membentuk kabinet karena PNI tidak mau ikut. Dan dia minta kursi terlalu banyak, Pak Nasir tidak mau. Kalau begini, saya tidak bisa kerja, Pak Nasir bilang. Dia lapor kepada Bung Karno, Bung, saya tidak bisa membentuk kabinet PNI begini. Apa Bung Karno bilang? Bung Nasir, teruskan bentuk kabinet. Tapi kalau PNI tidak ikut, tinggalkan PNI. Bung Karno yang perintahkan begitu. Tinggalkan PNI, maka Pak Nasir membentuk apa yang disebut dengan second cabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli itu orang-orang. Tapi Pak Nasir juga mempertimbangkan unsur-unsur partai di dalamnya. Tapi tidak satupun orang dari kalangan PNI. Karena mereka memang tidak mau. Dan memang hubungan Pak Nasir dengan PNI itu agak kurang smooth dibandingkan dengan Sukiman. Ketika Sukiman menjadi ketua Masyumi, dia lebih dekat dengan orang-orang PNI itu. Jadi ketika dibentuk kabinetnya itu, di situ ada beberapa orang-orang Kristen. Antara lain, Nasir menjadi Perdana Menteri, dan Wakil Perdana Menterinya Sri Sultan Hamen Kubono IX. Kemudian ada beberapa orang Padang. Situ ada Mr. As'ad atau Dr. Halim, jadi Menteri Pertahanan, mendagrinya As'ad pada waktu itu. Ada Menteri Luar Negerinya Muhammad Rum, orang Muslim juga. Tapi ada penganut-penganut Kristen, yaitu Insinyur Herman Yohanes, guru besar di Musa Sekejah Mada, ayah dari Hilmi Yohanes yang dulu pernah menjadi penyiar salah satu TV swasta di Jakarta. Kemudian ada Mr. Kambunan, dll. duduk di dalam kabinet. Bahkan ada tokoh klinik kebatinan, Mr. Wong Sonoboro, itu sudah rekrut oleh penasir sebagai anggota kabinet. Jadi tidak hanya orang Kristen dan orang Katolik, tapi orang klinik pun ada diikut oleh penasir dalam kabinet. Jadi sebuah kabinet yang akomodatif kepada yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini, saya katakan kepada tokoh pengusaha, karena orang Lomborat harus dipilang non-muslim itu, saya katakan sampai hari ini belum pernah PBB itu konflik sama etnik minoritas Cina, tidak pernah konflik dengan Kristen, tidak pernah konflik dengan penganut-penganut agama lain. Kami damai-damaian, tapi kira-kira PBB ini fakta Islam yang harus dibesarkan. Kita dialog bagaimana nanti Bapak bisa men-support kita dengan cara-cara yang benar. Karena memang selama ini hampir-hampir tidak terdengar ada kelompok-kelompok konglomerat non-muslim yang punya rasa simpati dan dukungan kepada PBB. Jadi saya kira mungkin di daerah-daerah pun juga saudara dapat melakukan yang sama, pendekatan-pendekatan dengan siapa saja yang ada di daerah itu sepanjang itu baik. Politik itu adalah akomodatif dan kompromi-kompromi di sana. Segala hal itu bisa dikompromikan dalam politik. Yang tidak boleh dikompromikan itu adalah tawhid dikompromikan dengan pemusyrikan. Urusan-urusan lain itu yang halal dengan yang harapnya tidak bisa dikompromikan. Tapi ada hal-hal yang menyakut kemaslahatan bersama tentu dapat kita cari satu titik temunya, sehingga dapat dikatakan menjadi satu jalan tengah, merupakan satu titik tengah. Kalimat yang sama antara kita sama kita dan kita dengan mereka. Jadi saya kira dengan langkah-langkah seperti ini, saya berkeyakinan insya Allah sekali ini Partai Bulan Bintang insya Allah yang mudah-mudahan bisa kembali ke DPRD di beberapa daerah, di provinsi Jawa Timur bisa menambah kursinya, dan kita betul-betul berharap sekali ini agar kita masuk ke DPRD. Tanpa itu kita sulit untuk bisa berlembang. Pengalaman-pengalaman kita selama ini termasuk juga pengalaman terakhir. Apapun kita bekerjasama dengan, walaupun agak terlambat, bekerjasama dengan salah satu calon presiden. Dulu bekerjasama juga dengan sepasangan calon presiden tidak berhasil. Tapi kemarin kita bekerjasama juga dengan Pak Cukowi dan Pak Kemarup berhasil. Tapi ketika mau nyusun kabinet, presidennya terhalang oleh partai-partai lain. Karena partai-partai lain itu otaknya sederhana saja. Berapa kursi Anda punya di DPRD? Dan itu dijadikan perimbangan berapa banyak anggotanya di kabinet. Kalau dia punya 30, dia satu kursi. Kalau dia punya 40, dia dua kursi. Kalau dia 50 ke atas, dia tiga kursi. Sementara partai yang tidak punya kursi di DPRD, walaupun juga sebenarnya memberikan kontribusi yang besar, itu tidak dihitung dan dilihat sebelah mata oleh partai-partai lain. Jadi presidennya itu kesulitan. Dia dikomplain oleh partai-partai yang lain. Jadi ada yang mengatakan, kalau partainya walaupun mendukung, walaupun bekerja untuk presiden, mati-matian, terpilih presidennya, tapi kalau tidak punya wakil di DPRD, jawabannya jadi wanita. Itulah yang terjadi. Suka atau tidak suka, realitas politiknya seperti itu. Dan kalau kita tidak ada di kabinet dalam pemerintah, susah bagi kita untuk melakukan satu manuver politik, menggalang dukungan politik, dan sekaligus juga kita menjalankan apa yang menjadi program dan pikiran kita di tengah-tengah masyarakat. Barangkali kalau Pak Peri suatu saat menjadi Menteri Tenaga Kerja, tentu akan ada kebijakan-kebijakan di bidang ketenaga kerjaan yang mungkin agak radikal berubah dari apa yang ada sekarang ini. Barangkali juga kalau Pak Mas Duki besok jadi Menteri Sosial atau jadi Menteri apa, mungkin juga akan ada kebijakan-kebijakan yang sangat berbeda. Pemihakan kepada kaum belakang, orang miskin, dan sebagainya, mungkin akan jadi sangat lebih intens dilakukan. Tapi itu sebenarnya sulit. Jangan kita lupa, mendirikan partai itu bukan mendirikan ormas. Kalau ormas itu urusan pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain. Tapi mendirikan partai, tujuannya bukan itu. Mendirikan partai itu untuk merebut kekuasaan. Karena itu, jangan salah, banyak pengurus-pengurus partai itu terus-terus setiap hari bawa proposal. Proposal apa lagi ini? Saya bilang ini sunatan massal, kesantunan anak yatim, macam-macam begitu kegiatannya. Saya bilang, Anda ini kan jadi ketua DPW, jangan gini-gini terus dong kegiatan. Apa efeknya yang akan terjadi bagi partai, kalau Anda melakukan sunatan massal pada 100 orang anak sunatan massal, di satu RW, mengikun beberapa RT, dampak politiknya sampai sejauh mana? Ada nggak dampak politiknya? Saya bilang, bukan saya merendahkan, bukan berarti kita nggak boleh melakukan. Kalau melakukan sunatan massal, mestinya dilakukan oleh anak-anak muslimat, atau oleh pemuda bulan bintang, atau oleh Bula Sabit Merah, dan sebagainya, PBB-nya disertakan. Tapi jadi pengurus partai itu otaknya itu otak politik. Gimana caranya meraih kekuasaan? Bukan otaknya terus bagaimana berapa banyak anak-anak di kampung ini bisa disunat. Bukan itu. Cara berpikirnya itu berbeda sama sekali. Minta maaf, saya bukan merendahkan kegiatan-kegiatan sosial seperti sunatan massal itu penting kita lakukan, tapi tentu tidak dalam konteks itu kita mendirikan partai. Inilah pesan-pesan saya kepada saudara-saudara semua. Karena hari ini kita bukan saja membuka kegiatan rapat kerja wilayah, tapi juga sekaligus melakukan seminar ketenaga kerjaan di Jawa Timur. Dan saya kira ini juga satu seminar yang sangat penting. Mumpung Pak Ferry ada di Kementerian Tenaga Kerja, dan kita tahu potensi tenaga kerja di Jawa Timur sangat-sangat besar. Dan banyak permasalahan sekitar tenaga kerja ini, dan cukup banyak serikat-serikat pekerja yang dibentuk di tengah-tengah masyarakat kita. Sekian banyak juga perusahaan-perusahaan, istilahnya kalau itu pengarah TKI ke luar negeri. Dan saya kira ini Pak Ferry dan kemudian Pak Mas Duki dan lain-lain, apalagi pusatnya di Malang dan lain-lain itu banyak sekali pusat-pusat rekrutmen dari tenaga kerja kita ke luar negeri. Dan ini juga jangan dilupakan. Jangan nanti ini bagaimana ngurusin merekrut tenaga kerja yang dipikirkan bagaimana nyunat tenaga pekerja itu dengan sunatan masal. Dan rekrutmen tenaga kerja itu bagaimana kita dengan satu komitmen kepada partai ini. Karena di masa-masa yang lalu kita lakukan, tapi yang namanya orang ya begitu, kita perjuangkan sama kita, guru honorer minta tolong, kita perjuangkan, macam-macam. Kita bela habis-habisan, tapi ketika pemilu lain lagi ceritanya. Jadi kadang-kadang itu memang mengecewakan juga. Tapi ya kadang-kadang kita tidak berhenti berjuang dan memikirkan di mana kekurangan kita. Kenapa ya? Dulu kita habis-habisan membela tenaga honorer itu, kita bela di MK, kita bela di Mahkamah Agung, segala macam. Dan begitu banyak mereka datang ke MK, ribuan datang ibu-ibu dari ibu honorer itu. Tapi ketika pemilu, di mana suara mereka? Nanti kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada kita sekarang ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan akhirnya saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan rindu Allah SWT, saya nyatakan rapat kerja wilayah Partai Bulan Bintang dan seminar Ketenagakerjaan di Rupiah Jawa Timur kita nyatakan tipekan dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.